Dulu sebelum jadi, saya berjanji memakmurkan rakyat, mesejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya bilang, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur ******, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang ******. Dalam cerahunya, Bahar melontarkan kata-kata tak pantas tentang Presiden Jokowi Dodo. Selain sebutkan Presiden Jokowi sebagai pengkhianat negara, Bahar juga menambahkannya dengan sebutan banji. Video drama ini telah tersebar di Youtube dan jadi viral. Sejumlah orang kemudian melaporkan Bahar ke polisi untuk kasus pengkhinaan terhadap pemimpin negara. Polri pun membentuk tim khusus untuk menangani kasus ujaran kebencian ini. Barang bukti tengah dikumpulkan sambil meminta keterangan dari saksi ahli. Minggu depan kita nak tindak lanjutnya akan mengumpulkan para bukti dulu, kemudian memanggil saksi ahli dulu. Ada saksi ahli pidana, saksi ahli ITE. Itu dulu akan dibutin ke tangan oleh tim penyitir. Sementara itu tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf buka suara terkait dengan dugaan penghinaan yang dilakukan Bahar bin Smith kepada Presiden Jokowi Dodo. Hostel menilai dengan hinaan tersebut, kini masyarakat bisa melihat mana ulama yang mengedepankan dakwah agama dan mana ulama yang hanya mengurusi politik semata. Orang malah melihat yang sebenarnya, mana yang ini urusan politik, mana ini yang urusan keagamaan, sehingga bisa melihat diferensiasinya. Kami sangat menghormati Habib dengan posisi Habib. Apa yang keluar, apa yang disampaikan, itu kan sesuatu yang seharusnya menyejukkan. Sementara itu tanggapi kontroversi ini, Cawapresan Diaga Uno ingatkan masyarakat untuk tetap menjunjung kampanye damai dan sejuk. Ini terus berulang kejadian ulama dan tokoh masyarakat yang dalam keadaan bilpres seperti ini, tentunya kita harus sama-sama berhati-hati, menjaga ujaran kita, dan menenangkan, menyejukkan suasana. Kasus ini tengah ditangani Direkturat Cyber Barres Krim Polri. Setelah semua bukti terkumpul, polisi akan memanggil Bahar Tim Smith untuk diperiksa. Jika terbukti menghina Presiden, Bahar terancam dicerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!